Halo bun Selama hamil, bunda perlu membiasakan diri dengan sejumlah kebiasaan baik yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehamilan. Salah satunya adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kebiasaan ini meski tampak sederhana, namun dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungan. Cara melakukannya pun juga cukup mudah, hanya dibutuhkan semangat dan motivasi yang kuat agar bunda bisa melakukannya secara rutin dan konsisten. Lantas kenapa sebenarnya aktivitas satu ini sangat dianjurkan bagi ibu hamil? Nah pada edisi kali ini akan kita bahas sejumlah manfaat yang bisa ibu hamil dapatkan dari berjemur di pagi hari serta hal yang perlu diperhatikan. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Manfaat berjemur bagi ibu hamil dan janin Siapa sangka kegiatan yang tampak sederhana seperti berjemur di bawah sinar matahari pagi memiliki sejumlah manfaat yang sangat baik bagi ibu hamil maupun janin yang ada di dalam kandungan. Kegiatan ini merupakan salah satu cara alami bagi ibu hamil untuk mendapatkan lebih banyak vitamin D. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, vitamin D memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh bunda dan juga untuk mengoptimalkan perkembangan janin di dalam kandungan. Bahkan menurut sebuah penelitian dari University of Edinburgh, Scotlandia, mengungkapkan sebuah temuan bahwa berjemur di pagi hari bisa menurunkan resiko kelahiran prematur. Namun jika muda masih berada di awal-awal kehamilan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau bidan sebelum melakukannya. Sebab beberapa sumber menyebutkan bahwa sinar matahari pagi dapat memecah asam falat yang dibutuhkan untuk pembentukan otak janin pada trimester pertama. Meski memiliki manfaat yang luar biasa bagi bumil dan janin, namun kegiatan berjemur ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika dilakukan dengan benar, berjemur bisa membuat badan bunda terasa lebih bugar dan mengurangi resiko stunting jika diimbangi dengan makan yang sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan. Nah, untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yuk cari tahu cara berjemur yang aman untuk ibu hamil. Tips berjemur untuk ibu hamil Meski berjemur memiliki manfaat yang besar, namun ibu hamil perlu memperhatikan beberapa hal sebelum berjemur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko munculnya gangguan atau masalah pada kehamilan. Pertama yang harus bunda lakukan adalah memperhatikan waktu berjemur. Waktu berjemur yang baik bagi ibu hamil adalah di bawah jam 9 sebelum sinarnya terlalu terik. Mengenai waktu terbaik untuk berjemur ini, ada baiknya bunda konsultasikan ke dokter terlebih dahulu mengingat perbedaan cuaca di tiap tempat. Kedua, bunda tidak perlu melakukannya terlalu lama, cukup 5-10 menit setiap harinya. Selanjutnya, gunakan pakaian yang sedikit longgar, ringan dan nyaman. Bunda juga sebaiknya menggunakan tabir surya atau sunscreen mengingat kulit bumil yang jadi lebih sensitif. Setelah selesai berjemur, pastikan bunda langsung minum air putih yang cukup untuk menjaga ibu hamil dari dehidrasi karena berjemur. Nah itu dia bun, manfaat berjemur di bawah sinar matahari pagi bagi ibu hamil dan janin serta hal yang wajib diperhatikan. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.